Musik memiliki daya magis tersendiri. Ia mampu mewakili perasaan, meriuhkan perayaan, bahkan kerap digunakan untuk menyampaikan doa-doa. Selain itu, musik selalu mampu memberi pengalaman baru. Dan itu saya rasakan dalam perjalanan ini. Sebuah pesan yang kuat, untuk tidak melupakan leluhur, lewat alunan lembut, denting suaranya. Di Padang Savana Sumba, untuk pertama kalinya saya mendengar denting Junga. Sebuah alat musik tradisional yang mulai terlupakan. Namun sebaliknya, pertemuan saya dengan para maestro Junga akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Menyusuri perbukitan Batak Kapidu, Sumba Timur. Saya menemukan sebuah rumah tepat di atas bukit terakhir dari ujung jalan setapak yang saya lalui. Di sana saya bertemu dengan Umbu Haling, seorang maestro Junga yang mendedikasikan hidupnya untuk bermusik tradisi. Juga itu, bahasa daerahnya itu Junga. Kalau bahasa Indonesia itu, kita sebut di sini Juk. Nah, itu, nama Juk itu, kita ambil dari kai itu, ayam buli namanya. Juga dikatakan kai ayam buli. Karena mungkin ada tradisi dari Nenimoyang, karena kai itu yang dipilih beberapa kai di hutan itu, hanya kai itu yang bisa bunyi. Yang bisa bunyi bagus. Kalau dulu, masih kecil, saya lihat pemain musik, dan saya tertarik. Dan saya cita-cita untuk membangun kembali musik tradisional. Nah, sekarang saya mau belajar dari mainnya, dan habis itu, dari tahun 2006, baru saya buka buat album. Terima kasih telah menonton! Ada nggak hubungannya antara Junga dengan Marap? Iya. Kalau dulu, dari nenek boyangnya kita itu, ada hubungannya dengan Mas Kental. Kental dengan kepercayaan. Dengan kepercayaan. Iya. Nah, fungsinya itu, pada saat acara adat itu, dulu, pada saat ritual, pernikahan, kematian. Nah, untuk menghiburkan suasana acara itu. Kalau ini nilon, nilon. Tali pelangi, kok apa ya. Habis itu, baru dia ganti lagi, dengan masih ada, dia punya tali, dia terbuat sendirinya. Bukan begini, sebenarnya. Ini tali, ini tali kopling baru. Kalau dulu, masih diiris khusus. Dulu pakai rambut kuda? Iya. Masih ada yang pakai rambut kuda? Tidak ada yang sekarang. Di tengah pertumbuhan musik modern, ada seseorang yang memperjuangkan jungga, agar lebih dikenal, dicintai, bahkan dimainkan oleh anak muda. Ia adalah Elson Umburyada, pendiri komunitas osa, atau orang sumba asli, yang mengembangkan musik jungga, berbasis komunitas. Hasil tidak mengkhianati perjuangannya. Kini komunitas mimbingannya, sudah memiliki lebih dari 50, anggota anak muda. Awalnya memang untuk membantu, visi pribadi saya. Visi pribadi saya, waktu pulang ke sini itu, membangun sumba lewat musik. Jadi, kayaknya, tidak mungkin, kalau saya sendiri gitu. Saya coba itu, pada akhirnya, membuat komunitas kecil ini. Awalnya bertumbuh karena, modern memang. Awalnya bertumbuh modern-modern, pada akhirnya, harus mencintai sumba dengan musiknya, karena saya dipilih untuk itu. Jadi, salah satu cara untuk, melestarikan, menjaga, dan, mempercepat pengembangannya, kolaborasi kedua ini, kukusan pulau menari-nari. Laksana penari sumba di Nusantara. Nikmati alam semestan, nikmati bumi bertiwin Nusantara. Bersantara. Oh, ayo! Oh, ayo! Oh, Bersantara. 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 Saya bermimpi sih, maksudnya. Tapi, mimpi saya percaya, dia selalu jadi kenyataan. Saya ber mimpi, sanggar ini nanti bisa jadi salah satu sekolah musik tradisional di Sumba. Apakah anak-anak saya yang wujudkan mendapat pendatang. Bagi saya pribadi, Kedua maestro yang telah saya temui membuat saya diselimuti kagum. Namun sepertinya Sumba ingin berbicara lebih banyak, lewat Mama Ataratu. Kahih Ataratu adalah salah satu maestro jungga perempuan. Beliau banyak memainkan lagu-lagu marapu, yaitu lagu yang dipercaya turun sebagai pewahyuan dari nenek moyang. Bukan ini sembarangan kalau untuk lagu marapu. Kalau lagu cinta dan lagu berpisah, kita biasa-biasa saja. Saya ingin menemukan lagu-lagu asli yang dipercaya dua tali. Ini karena masuk lagu-lagu Sumba, saya pake terus. Saya tidak berani, tapi saya tidak berani. Saya tidak berani, tapi saya tidak berani. Saya tidak berani, tapi saya tidak berani. Selain menyanyikan lagu-lagu marapu, Mama Atta juga selalu mencurahkan perasaannya lewat Jungga. Baik itu kebahagiaan, cinta, dan kesedihan. Salah satu lagu yang disyairkan Mama Atta adalah mengenai tanah adat yang semakin hilang, beralih menjadi lahan perkebunan. Bukan ini... Bukan yemek dipercayaan, kamu ingungunya ketika. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton